Eh, selamat datang kembali di acara Bacotan Om Wok Masih barengan sama gue, Emir Cesario Alias Emir Bewok, tugang bacot profesional Kesayangan selingguhan anda Dan, kalau misalkan lo ngeliat hari ini Ada yang beda di Bacotan Om Wok Karena, hari ini gue balik lagi cuy Ke Maxport, dimana hari ini Gue bakal ngebahas berbagai benda-benda tajam Yang ada di Maxport Hei, urusan pisau Iya, biar saya ngejelasin bro Iya bang jago, iya Oke? Nanti saya jelasin semua Sampai tuntas? Tuntas Hahaha, yaudah Buat lo yang merasa, stay tune terus di Bacotan Om Wok Kalau misalkan tadi lo ngeliat ya intro gue dibajak nih Tapi kayaknya bukan cuma intro nih Channel dibajak hari ini juga Om Iya aja deh gue Oke, seperti yang udah gue janjikan Hari ini gue bakal Enggak, bukan gue Bukan gue Sebelah, gue takut cuy Dia cungin golok lagi Hari ini kita bakal ngebahas berbagai Benda-benda tajam nih yang ada di Maxport Yang akan dijelaskan oleh Om Keren di samping ini Tapi sebelum Om ini menjelaskan Boleh kenalan dulu kali Om sama temen-temen Kang Bacot nih Sok Om, nama terus udah berapa lama di Maxport? Sok lah Halo bro Saya, nama saya Andres Tasbih Suka pisau sudah lama ya Lebih dari 15 tahun yang lalu Saya pernah bikin pisau pertama saya Bikin sendiri Om? Sendiri Mantap Terus, terus, terus? Di Maxport kurang lebih sudah 3 tahun 3 tahun, dari awal buka berarti ya? Dari awal Mantap Nah Om, ngobrolin soal Om dulu nih ya Sebelum kita masuk ke Maxport Om kan tadi bilang main pisau tuh udah dari 15 tahun lalu nih Om Kenapa sih Om kira-kira gitu Bisa, bisa jatuh hati nih sama yang Sok Om, dijelaskan Jawabannya sih mungkin klise ya Semua lelaki saya pikir suka pisau Semua lelaki, wadab Jadi sih, wajar Saya dulu sih memang suka pisau Jadi berusaha bikin pisau, bikinan kita sendiri Nilai rasanya berbeda Dengan merek-merek bagus yang dari luar misalnya Nah, walaupun gak sebagus itu Nilai rasanya yang gak ada harganya Jadi bagus kalau kita bisa bikin pisau kita sendiri Coba ini Pengen ajarin Nah, kalau misalkan ngomongin kayak Om kan bikin pisau sendiri kan Tadi Om bilang ada kepuasan tersendiri Itu kenapa Om kira-kira bisa ada kepuasan? Apa karena pisau yang Om bikin itu sesuai dengan kebutuhannya Om nih misalnya gitu? Apa gimana? Kita belajar mencoba melewati prosesnya Prosesnya itu yang asik Kalau kita bikin pisau Dari bahan mentah Nyari ini ya Pair bekas Pair bekas? Pair bekas Pair apa kok? Pair mobil Pair mobil dulu Saya udah lupa bahannya pertama apa Tapi Pair mobil carry kayaknya Pair mobil carry? Iya Tahun ke apa kita sudah tahu mobilnya Pairnya Pair bikin Hasilnya lumayan lah Buat kupas-kupas Buat buka kelapa Bisa Sekali kita lempar pisaunya Buat Nyemblek? Jagal-jagal misalnya No, no Tapi kita bisa pendek dulu Oh, bisa kecil pertama? Lalu belajar Bisa kecil aja Kecil dulu nih ya kan? Si Pair EDC kita Buat EDC aja Oke Oh, buat yang nggak tahu EDC apa sih om? Subgear kawan-kawan semua udah tahu deh bro Ngepes aja gue Everyday carry Everyday carry Buat sehari-hari Gitu, oke Everyday carry saya sekarang ini Apa tuh? Lihat nih Apa tuh? Iya Ini gue jadi host disini Ada asuransinya nggak sih? Takut Kebeler Oke om Dari awalnya tadi om suka pisau kan Karena laki-laki kata om kan harus main pisau ya gitu Terus om bikin pisau sendiri Nah Om itu selain bikin pisau Di hobi benda-benda tajam ini gitu Apalagi sih om karena nih ya Dengar-dengar nih bocoran Katanya selain bikin pisau Bisa yang lain nih Sok lah dibagi pengalamannya Bisa yang lain apa nih maksudnya Skill-skill lain gitu Dengar-dengar sih Selain bikin pisau Bisa lempar-lempar juga Katanya gitu Oh Sedikit sih Bisa lah bisa sedikit Suka merendah ya kadang-kadang ya Tapi nggak apa-apa Nggak apa-apa Gue percaya Yang merendah itu Biasanya Saya suka soal pisau itu Pisau itu sedemikian banyak modelnya Tipenya Jenisnya Bahannya Kemudian Apalagi nih om Kegunaannya juga masing-masing Oh iya Kita semua saya pikir tahu Istilah Nggak ada namanya pisau dewa Oh nggak ada Betul kan ya Betul om Oke nah Sehingga karena peragamnya pisau ini Kita bisa menikmati dari Bentuk-bentuk bilah yang ada Semua desainnya yang berbeda Nah ini nih Penggunaannya yang berbeda-beda juga Oh pasti dong Kan Nggak mungkin kan kita Ya kayak buat Roti aja di rumah nih ya Sama buat Motong daging misalnya Kan beda om Ada satu istilah yang pengen saya kasih tahu bro Apa tuh om Sedemikian banyaknya pisau Mungkin banyak juga komunitas pisau Kita nggak pernah cukup Punya satu atau dua pisau Ya karena saking banyaknya pisau Merknya Kalau macam bentuknya Plus kebutuhan kayak tadi Yang om bilang ya Sehingga ada istilah kita itu You wouldn't know About knife Begitu rakam beragam Petoknya macam-macam Kita nggak pernah puas Punya satu atau dua pisau Jadi tentang hobi pisau itu Kita selalu Nggak cukup Hanya punya satu atau dua pisau saja Oke Karena Begitu Yang dari saya tahu Dari kawan-kawan semua Penggemar pisau Termasuk om sendiri nih Banyak kayaknya Tualaksinya Oke Ngomongin soal Jenis-jenis pisau nih om Tadi kan om bilang kan Pisau banyak ya Benda-benda tajam itu banyak ya Tergantung kebutuhan Model Model, selera, lalala gitu Nah Berhubung kita lagi ada di Maxport nih om ya Kan Maxport kan Seperti yang Di beberapa episode lalu Gue jelasin Maxport itu Juga Bisa menerima Custom-an pisau nih Atau bener-bener tajam Bikin sendiri gitu kan Ini pasti nih Gue udah tahu nih Lu pengen penasaran kan Lu pasti kepo kan Tentang apa aja sih Pisau yang bisa didapet di Maxport Mungkin nanti Bisa kita jelaskan om ya Akan kita bahas lebih detail Siap ya Udah janjikan tadi Oke Buat lo yang penasaran Stay tune terus Di Bacotan Om Wok Seperti yang sudah gue janjikan tadi Bareng sama Bang Jago Di pamping sini nih Ampun Bang Nah Tadi kan udah dibilang ya Gue Lagi Ralat-ralat Bukan gue Om ini Gue kan ngejelasin Pisau-pisau apa aja sih Yang ada di Maxport Jadi Sokla om Mau gak dijelaskan Oke Yang mana dulu nih Yang gue jelasin Ya gue ya bahas kan Lah gue mau jelasin Kan Ew kadit ngerti Gitu Pisau apa bro Pisau Enggak Oke Oke langsung nih Jelasin nih Yang lagi trend sekarang Yang banyak suka Yang lagi banyak dipertandingkan Pasti tahu Ini ya Ini Ini bro Namanya chopper Chopper Oke Dengan spek Kompetisi Kompetisi Spek gitu ya Lebarnya Panjangnya Peratnya Harus sesuai regulasi Eh wait Ini ada Kompetisinya juga om Sebenernya Ada Kompetisinya Ngapain tuh Kompetisinya Memperkenalkan Bahwa Pisau ini harus Tangguh Sesuai semua Dengan fungsinya Oke Struktur Struktur Bentuknya Kemudian Ketahanan Tajemnya Kemudian Sebetulnya juga Teknik yang paling penting Dalam hal ini Teknik Iya Oke Ketangguhan pisau Juga sangat Diterlukan Diuji lah Disitu ya Disana Di area kompetis itu Ini sangat Di Abus Di pisau nih Dari Dites ke Benda keras Kayu misalnya Sampai Sampai Tambang Sampai tambang Ada Ada kertas Kemudian Balok kayu Yang lain Yang betul Berat Gitu kan Semua harus Diterikan ini Setelah Di abus Seperti itu Kita lihat Apakah masih Cukup sajam nih Tanpa harus Diasa dulu Iya Oke Untuk memotong Slice kertas Atau sebutan Nah disitu Kita butuh Skill Untuk bisa Mencapai Semua Point Di setiap Bagian Stage nya Tadi itu ya Oke Terus Kemudian Udah ya Ini udah Satu nih Tadi ini Chopper ya Om ya Trus Apalagi ini Banyak banget Salah satu Pisau legendaris Kukri Ini buat Chop Bagus banget Yang ini Sekilas aja Cuman kita Punya banyak Edisi Soal Kukri Ada banyak Jenisnya Pokoknya Yang Berhandle Tanduk Tanduk Berusaha nih Oh Bilahnya Strukturnya begini Berat depan Dan bilah melengkung Ini buat Lu yang demen Impresi Tentara Gurka Ini gak lengkap Cui Kalau gak ada Kukri Nah kalau mau Kukri nya Dateng kemari Soap Melanjutin Apalagi nih Apalagi nih Sekarang pisau kecil nih Yang mini-mini itu Pisau paling ideal Menurut saya Untuk Skinner Alias Ngulitin Ngulitin Dimensinya enak Ukurannya Sangat ideal Yang seukuran segini nih Kurang lebih Bila 4 inch Atau 3,5 inch Ini Skinner paling ideal nih Dan skinner selalu Makenya begini nih Bro Bukan begini nih Kalau gini kan masih jauh Dari ujung Bakal sulit Makenya Biasanya Kalau skinner begini Jadi kayak Makan stick gitu Itu ya Ini Oh Saya enggak pernah makan stick Oh iya Ya ampun Itu ngarak ke sono bisa Bener bener Sorry sorry Oke 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 Salah satu pisau custom kita Kayak gini-gini Lihat nih Oke Ini Ini agak transparan Indah saya kira ya Ini bisa utility lah ya Ini utility Jatahnya oke Gini-gini juga nih Fancy nya Fancy nih handle nya Ores Yang suka warna blue Kita juga banyak Stock nya Gitu ya Make knife semua ya Kemudian Kemudian Bowie buat hunting Ini hunting Ini hunting Ini Ringan di bawah Di hutan selalu bisa dipakai Begitu kan Selalu melengkapi di pinggang nih Para pemburu Suka melengkapi diri dengan Bilah-bilah segini Tetapi Helper nya suka pakai Bilah-bilah besar Kayak gini-gini Misalnya nih buat Babat Ranting Atau segala Atau yang kayak gitu-gitu tuh Tetapi Personel pemburu selalu pakai Yang bilah-bilah segini Ini sangat ideal Oke Terus Apalagi om Mando biasa Kita juga bikin yang versi Handle tanduk Ini bro Oke Ini rusak juga om Rusak Tapi yang kayu-kayu gini Bisa lah ya Divesen lah ya Bisa Oke Oh iya Saya mau kasih lihat Edisi pisau tradisional Nah Ini nih Ini depan sini Udah ada badik Ada kujang Sok om Ini Kujang bro Kujang Dengan special edition Tentunya ya Ada Tanduk rusak Ada gurat-gurat itu Ya kan Run nya ini Kita bikin sedetail mungkin Kita bikin sedetail mungkin Saya sebenarnya sih Nggak faham Terlalu detail nih Arti semua bentuk-bentuk Daris ini Tapi kita udah bikin Sesuai spek Aslinya Bahwa Ada ukuran yang pakem Seperti keris-keris gitu Termasuk panjang handle Ketebalan gitu-gitu Ketebalan Iya Termasuk Yang penting Semua detail ini Sama persis seperti Patom aslinya Kujang Gitu ya Oke Terus Apalagi nih Ini ada badik juga Badik Nah yang ini badik Selawesi Tetapi kita bikin Kombinasi handle Minyak Kayu Dan durau ukir Durau liup ukir Oke Semua tajam bro Boleh dites nih Udah nyiapin dong Dia Iyaduh 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 Baik-baik Kebeler tuh Dada Nggak beneran nih Gue nggak di asuransi Apa ya jadi Oas ginian Terus apa lanjut tau Ini masih banyak nih Pisau Ini salah satu pisau Mandau Gue mandau bukan sih? Mandau Mandau kan? Tipe mandau ya Cuman ini udah custom bro Dan salah satu kolektor item Ini? Ini Salah satu speknya Karena handle-nya tanduk ukir Ini ukir bango Apa nih? Ada apanya tuh? Makan ular Matok tuh Ini Kemudian Yang ini Ini bro Ini apa? Salah satu pisau custom kita juga Colektor item Ini handle-nya ukir Head Eagle Ini special bro Special edition Banyak ya ternyata Special edition-nya ya Banyak Siap-siap-siap Sampai ini juga nih Apa? Celurit ya? Celurit ya? Celurit ya kan? Ada Nah Ini yang ini apalagi kan Ngingetin sama mertua gue Oke om Mau nanya nih om Ini kan semua custom gitu kan? Maxport Bikinan Maxport gitu Kalau misalkan kita ngomongin soal custom Atau orang pengen bikin pisau Biasanya kan yang jadi pertanyaan pertama itu adalah bahan Iya kan? Bisa dijelasin gak sih om? Apa sih keunggulan dari pisau-pisau yang dibikin sama Maxport ini? Bahannya gitu Soke lah Oke Soal bahan Saya ingin kasih info seperti gini Kita menggunakan bahan baja dari luar Baja dari luar? Oke Bajanya Speknya tool steel Baja modern gitu ya Jadi bukan Kita sama sekali gak pake Bukan kaleng-kaleng? Limbah Enggak, gak pake limbah? Limbah pair Maksudnya Pair tetap bisa dibikin pisau Tapi kita gak pake Oke Nah ya nanti takutnya Kalau ada yang mau bikin dari bis pair itu Pair Dielman misalnya Yang udah lagi Padahal baja banyak sekali yang Baja modern yang sekelas itu Yang lebih kuat juga tentunya ya Baja yang bagus aja Oke Atau mau saya kasih tau Yang ini Bajanya K460 K4? Atau O2 O1 O1 ya Kemudian Kalau yang lain-lain tadi itu Kayak gini-gini ini D2 Ada beberapa kita pake bahan Slippner Ada juga? Slippner ya Semua baja Jerman bro Oh Jerman Oke Ini pengen gue tanyain lagi nih om Boleh ya om ya Ini kan Ada Kalau kayak benda-benda kayak gini Ini ada yang mengkilap silver gini Terus ada yang hitam kayak gini juga Itu tuh beda di bahan Atau emang cuma coloringnya aja sih om gitu Sebenernya ya Gimana sih bedanya gitu Oke Baja O1 Baja O1 Baja O1 Carbonnya tinggi Kalau dipake bakal cepet berkarat Jadi untuk calon customer yang suka koleksi pisau atau apa-apa Kita sediakan edisi yang sudah penercoating Jadi low maintenance Merawatnya Jadi cukup di lap aja gitu Nah kalau yang kilap Ini hanya dipoles Hanya kita poles aja bro Oke Jadi aslinya begini juga warnanya Ini bahannya beda bro Oh bahan beda Bajanya D2 yang ini Yang kilap-kilap ini baja D2 Ya Kalau dipake powder cutting bisa Tapi sayang Karena kalau dipake mirror finish Poles mirror finish ini bagus Jadi gak ada yang kita bikin Powder coating Kedisinya Tapi kalau misalkan customer mau bikin Mau pesen gitu Ya Tinggal selera aja kali ya Tapi tetep dikasih Oh jangan lah kali gitu ya om ya Mendingan ini Mendingan ini gitu Kasih suggest Kita sudah kasih masukan ke calon customer kita seperti itu Oke Mantap loh Oh iya satu lagi nih Ketinggalan Kayak tadi ada yang nyelip tuh apaan sih Penasaran gitu Di pinggang ada yang menonjol Tapi bukan bakat Pisa sangat di pinggang Iya boleh lah Ini pisau salah satu pisau spesial kita bro Wih Ini nih Save the best for the last Ini loh Ini spek tactical Military berarti Military Handlenya metal Tapi balancingnya sangat nyaman nih bro Kayak gak aman Ini pas ditelunjuk kita Dia bisa horizontal gini Ini berarti kalau begini nih Bukan berat Kedepan Bukan berat kebelakang Tengah aja udah Inimal kalau center balance gini Sangat nyaman dipegang Mantap ya Kemudian Ini Ini sarungnya Kaydex Oke Kaget loh Keren mau ada Set gitu Kan gue bingung Lihat bro Bentar lo bisa pegang Oke oke boleh Ini bawaan sehari-hari nih ya Gacauan nih ya Baru mau gue timpe cuy Gak Ngeri dia Oke Aget sih Iya sih Keren-keren Tapi kalau gue pengen gini bisa dong custom ya Saya keren Siap Yaudah disipet dulu Oke Buat lo yang di rumah tadi udah Lihat ya Ini tuh Ada banyak banget Macem model Pisahnya dari Maxport Nah gue masih akan Ngobrol lagi nih Barengan sama Om-om Jago yang samping ini Tentang Ada lah Tips-tips Bagaimana merawat Dan Membeli pisau mungkin Di Maxport Oke Penasaran? Stay tune terus di Bacotan Om World Ya Tadi kan udah dijelasin ya Sama Om Jago nih Tentang jenis-jenis pisau Yang ada di Maxport Nah Sekarang Kita korek lagi Informasi dari dia Kan katanya tadi janji Kan mau jelasin Sampai Tuntas Om Kira-kira nih Untuk benda-benda Gini ya Nih Ngerawatnya gimana sih Om Boleh om dibagi Tips-tipsnya Rawat pisau Oke Kebetulan Pisau-pisau kita nih bro Bahannya Baca modern Yang tadi saya Sebutkan Dari Jerman Itu sangat low maintenance Sangat low maintenance Oke Tanpa perawatan Atau Perawatannya sangat mudah Jadi kalo habis dipake Kereka begini nih Habis dipake Pisau mana aja nih misalnya Misalnya ini ya Habis buat rawat kayu misalnya Atau habis dipake Mancing misalnya Kotor nih pasti nih Dicuci bersih aja Cuci aja Cuci bersih aja Kayak sabun boleh Sabun apa gitu ya Air seperti gitu Dicuci bersih aja Dilap Dilap Kering gitu Kering aja biasa Dilap aja Sampai kering gitu Udah Setelah itu juga Tinggal dimasukin sarungnya aja Disimpan seperti biasa Simpan seperti biasa aja Karena memang speknya Sangat tahan karat Oke Tahan ya Jadi Keren nih Minyak atau apa Kecuali misalnya Mau disimpan dalam waktu yang sangat lama nih Misalnya 6 bulan, setahun gitu kan Kita gak tau Kasi minyak tipis-tipis boleh Nah minyaknya Juga minyak apa aja Gak apa-apa Minyak-minyak Minyak oli yang ringan Yang encer lah ya Kayak minyak-minyak silikon gitu Boleh gak sih om? Minyak silikon Lebih bagus kayaknya Lebih bagus lagi ya? Kalau mau lebih bagus Ini pake minyak silikon Biasanya minyak silikon Oke Nah Kalau soal benda tajam gini Niko Ini kan Ada yang namanya Ini ya Asah mengasah nih ya Biar tetep tajam Nah Kalau misalkan untuk Pisau-pisau ini ya Atau mungkin yang keluaran Max Sport gitu Itu ngasahnya tuh Ada jangka waktunya gak sih? Atau gimana tuh om? Baik Soal asah Sebetulnya kita ada Ini bro After sale service Oke Ini penting ju Dari awal menyediakan pisau ini buat kawan-kawan Kita juga menyediakan jasa after sale service Oke Jadi setelah pisau kita dipake Mungkin ada baret Dibilahnya Atau matanya sudah kurang tajam Silahkan dikirim ke tempat kita Langsung bawa kesini Nanti kita perbaiki Kita tajemin lagi seperti baru Dan free Oh gratis dong Mantep ini Itu commitment kita untuk Customer Loyal customer kita Itu lifetime Semur hidup atau gimana tuh? Iya Semur hidup cuy Gratis Sama ini nih om Tadi ya ngeliat Kayaknya tuh Ada yang di bangku Itu tuh apa sih om? Itu tuh Nah ini yang udah dibawa-bawa Apa sih itu om? Kulit buat stropping loh Stropping? Iya Stropping itu Kalau hanya dipake pisau Dipake untuk pekerjaan ringan Terus Terasa sedikit kurang tajam Itu hampir selalu Bukan karena dia udah gak tajam Tapi hanya karena mata pisau-nya Ini edge-nya Sepanjang edge-nya ini Hanya ada kotoran saja Oh kotoran Enggak perlu di asah Oke Perlu di stropping saja Oke Di stroppingnya sih Dilepakkan di atas meja ini boleh Kalau pisau kecil sini juga di tangan boleh Dipersihin mata pisau Oke Itu tuh untuk Untuk ngebuang sih kotoran-kotoran itu Kebanyakan Biasanya lemak Kalau kotoran Pasti sekalian ikut terbuang Iya kan dikucurin air tadi kan? Iya Lemak yang membuat Selak mata edge Terasa agak tumpul Oke Masihnya selalu pakai klip Di stropping begini Begini saja Iya Iya Ini baru nih Gue udah tau Segini gini Ya makhluk kan gue Gak biasa main gini Iya nih Oh iya Satu lagi nih Sebelum Episode ini gue tutup Tadi kan kita udah ngobong panjang lebar nih om ya Mulai dari Jenis-jenis pisau nya Bahannya Terus cara ngerawat Ya kan Tapi satu yang paling penting nih Tadi kan bilang Maxport itu Terima custom Untuk benda-benda kayak gini nih Iya Nah Kalau misalkan nih Ada temen-temen kita yang lagi nonton Terus Ah Keren nih Gue pengen bikin pisau Gue sendiri ah Gue pengen ke Maxport bikin pisau Itu gimana prosesnya om Sok lah Oke Karena semua pisau-pisau kita ini Juga sudah custom Kita bikin Semua Tidak ada yang sama nih bro nih Oh iya Kita sama memang Sudah custom Tapi kalau mau pesan Bisa langsung Mengirimkan ke kita Speknya Gambar yang jelas Ukurannya detail Referensi lah ya Gitu Foto juga boleh Seperti apa Bentuk bilah yang diinginkan bro Nanti kita bikinin Wih mantap Banyak yang sudah custom Seperti itu Contohnya Contoh? Ini bro nih Mana-mana? Ini ada beberapa Contoh handle Iya Contoh handle Ukir kepala Lang gitu ya Yang ini Ukiran rusak Oke Buat kebalik bro Ukirannya Yang ini Rusak juga nih Ukirannya sangat detail Nah Kalau buat yang mau custom Dengan handle seperti ini Jika punya pisau gambar sendiri Kirimkan saja gambarnya Fotonya nanti kita bikinin Pake handle Mantap Atau kalau mau cocok dengan Sudah cocok dengan pisau yang ada di kita Ini misalnya Bilah seperti gini Handlenya maunya ukir Nanti kita bikinin Bilah seperti ini Bentuk pisau seperti ini Dengan handle yang ini Nanti kita bikinin Jadinya kera-kera Gitu Bisa Dikombine lah Aturable lah Semuanya lah Ya 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 Nah Terus apa lagi nih Tadi kan referensi udah Ya kan Terus Mau bentuknya gimana Bahan Lalalalalala Berarti sesuai selera Dan budget juga ya Pastinya Nah ini yang terakhir nih Satu ini yang terakhir nih om Soal biayanya gimana nih Apakah harus DP Atau langsung lunas Atau nanti bareng jadi Baru dilunasin Gimana tuh Pilihan alternatif 3 Yang lo sebutin Itu biasa yang kita pake disini Seriusan Gak pake DP-DP kan Gak pake Mantap Kita bikinin pisaunya Proses seperti Gambar spek yang dimau Pesanan Free DP Proses pisau yang langsung kita kerjakan Setelah jadi nanti kita Infokan Ke pemesan Silahkan diambil pisaunya Kemudian silahkan diselesaikan pembayarannya Selesaikan dengan jantan Karena kalau enggak gue jual yang lain Ini berarti Berarti keren nih Terus Kira-kira jadinya tuh berapa lama sih Om Misalnya gue mesen pisau lah gitu ya Jadinya berapa lama tuh Ya Karena banyak sekali juga yang custom Pisau khusus Pesanan pisau khusus Selain kita Terus memproduksi pisau Yang top Rata-rata kita 1 bulan sampai 2 bulan bro Kalau untuk pesanan khusus 1 sampai 2 bulan Nah berarti kan misalnya nih ya Gue dateng Kucuk-kucuk gitu kan Terus gue kasih nih referensi Misalnya Om gue mau pisau model gini dong Harganya sekian ya Mir Oke deal 2 bulan lagi jadi Baru gue lunasin Berarti buat lu cuy Ini Pertanda baik Kenapa? Karena satu Lu bisa nabung dulu Sama 2 bulan Sambil nunggu pisau yang jadi Atau buat yang udah berkeluarga Minta izin dulu Tuh yang di rumah tuh Gitu Nabung lah ya Jual ginjal Siapa tau gitu Atau open leo Oke Ini masih banyak banget Pisau-pisau di McSport Yang bisa kita bahas Om tentunya ya Dan Kayaknya sih Di episode berikutnya Asik kayaknya nih Kalau ngeliat Skillnya si Om Melihat Skillnya Berpisau Om jago yang satu ini Nanti Stay tune terus Di bacotan Om Walk Jangan lupa like Comment Share Subscribe juga Apalagi Penting Karena kenapa? Karena di episode mendatang Gue masih akan Barengan sama Om Yang jago banget Satu ini Di samping gue Dan kita masih akan Ngebahas hal-hal Seputar Perpisauan ini Lo mau liat Model lainnya Dari McSport Atau mau liat Skill orang ini Lempar-lempar gitu Bisa Yaudah Akhir kata Makasih banget Buat yang udah nonton Sampai habis Sampai ketemu di episode berikutnya Dan gue Emir Bewok Sama Om Andreas Bener diri dulu nih cuy Sampai jumpa di episode berikutnya Daaah Sampai jumpa di episode berikutnya Sampai jumpa di episode berikutnya